hai 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 halusnya halusnya Hai halusnya halo halo para tetua para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mangoyan wui lah ga sepakai lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini pergi menuju ke medan parang lini ketiga begitu sampai Xiaoyan pada saat ini melihat adanya kilatan cahaya yang tiba-tiba muncul cahaya ini sangat menyilaukan sebelum akhirnya sebuah suara ledakan mengejutkan dari ujung sebuah formasi besar pada saat ini dapat terlihat di ujung tertembus oleh seberkas cahaya di bawah tatapan Xiaoyan dan yang lainnya sebuah bintang pada saat ini runtuh dan meledak kekuatan ledakan yang sangat dahsyat ini seketika membentuk sebuah lubang cacing begitu Xiaoyan melihat lubang cacing ini kulit kelapa Xiaoyan tiba-tiba terasa mati rasa Xiaoyan pada saat ini mengerutkan gening dan firasat buruk seketika melekat di hadiah Xiaoyan Xiaoyan tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah jalan pintas untuk invasi mereka sesaat setelah itu apa yang dikhawatirkan oleh Xiaoyan pada saat ini seketika terjadi dari lubang hitam banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya yang pada saat ini melesat keluar semua orang seketika tertegun melihat banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya yang melakukan serangan detak jantung Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin cepat seolah-olah Xiaoyan melihat kekuatan dunia di tempat ini berada sosok-sosok ini benar-benar memiliki satu tujuan dan ingin menyerang dan menghancurkan dunia sensi Xiaoyan pun bergumam apakah ini adalah medan perang lini ketiga pertempuran sengit akan segera terjadi dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya sementara itu Shige pada saat ini segera memperingatkan semua orang untuk tetap berhati-hati begitu mereka bertemu dengan monster tingkat spiritual maka mereka harus segera menghindar begitu Shige menoleh sosoknya pada saat ini tidak menemukan keberadaan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini telah tenggelam dalam pertempuran tanpa mendengarkan perkataan Shige pada saat ini yang berada di benak Xiaoyan hanyalah membunuh karena ini semua menyangkut dengan dunia sensi terlepas tempat ini asli atau tidak Xiaoyan pada saat ini benar-benar terhanyut dalam perasaan hatinya dengan pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini melesat secepat mungkin dan menghantamkannya ke banyak sosok banyak benturan pada saat ini seketika terjadi ketika Xiaoyan melakukan pembantaian Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat ganas dan Xiaoyan telah berhasil menghancurkan sekitar seribu sosok bersama dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertempur di sebuah kehampaan pada saat ini seketika terlihat ada banyak sosok yang juga muncul monster-monster yang perlahan muncul dari lubang hitam ini seketika meningkatkan kepercayaan diri dari para monster yang bertempur Shige juga pada saat ini seketika memberitahu semua orang bahwa monster tingkat roh telah muncul Xiaoyan juga tentu mendengar hal tersebut tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu peduli Xiaoyan pada saat ini masih terus fokus pada pertempuran ada satu hal yang mencengangkan bagi Xiaoyan dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa ada banyak orang kuat yang ikut bertempur ada banyak dugat bintang 8 bahkan bintang 9 yang pada saat ini terjun di dalam pertempuran jumlah mereka mencapai ribuan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tergejut Xiaoyan berpikir bahwa dunia sensi saat ini sedang mengalami kelangkaan orang-orang kuat Xiaoyan pada akhirnya bergumam apakah dunia sensi di zaman kuno memiliki begitu banyak orang kuat Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali terjerat dalam pertempuran di tengah-tengah pertempurannya Xiaoyan pada saat ini masih memikirkan mengenai keselamatan dunia sensi Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan musuh yang datang benar-benar sangat kuat Xiaoyan berpikir tampaknya apa yang dikatakan oleh Kiyo Kiyo pada saat itu memang benar invasi yang akan ke dunia sensi tampaknya tidak hanya akan berasal dari dunia Taishu hal itu terbukti karena di medan perang kuno pada saat ini Xiaoyan berhadapan dengan para monster aneh tampaknya mereka juga bekerja sama dengan dunia Taishu untuk sama-sama menghancurkan dunia sensi jika hal ini terjadi di masa lalu tentu saja tidak menutup kemungkinan hal ini akan kembali terjadi di masa depan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan dua kekuatan ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi Xiaoyan sangat kebingungan karena situasi dari dunia sensi benar-benar sangat sulit meskipun yang mulia ratu telah melakukan persiapan sejak lama bagaimana mungkin dunia sensi bisa mencapai solusi dari invasi ini selain itu meskipun ada banyak orang kuat yang dikenali oleh Xiaoyan tetapi hal tersebut jelas tidak cukup untuk menghadapi Taishu dan yang lainnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar frustasi karena dengan kekuatannya yang kecil Xiaoyan benar-benar menanggung beban yang besar bersama dengan pemikiran tersebut semua gambaran di sekitar Xiaoyan seolah-olah tertiup angin kencang dan menghilang area di sekitar juga kembali berubah menjadi ruang gelap di mana Xiaoyan berdiri Xiaoyan pun perlahan berbicara seharusnya Ji sudah mengetahui mengenai semua ini Xiaoyan pada saat ini menutup matanya dan menghela nafas karena gambaran sebelumnya benar-benar memberikan banyak inspirasi bagi Xiaoyan tetapi meskipun begitu hal ini juga memungkinkan Xiaoyan melihat bagaimana dunia sensi sebelumnya berhadapan dengan invasi bersamaan dengan Xiaoyan yang terdiam suara Ji pada akhirnya segera keluar perlahan sosoknya berkata bahwa waktu tidak ada habisnya hingga ia bahkan tidak bisa melihat akhirnya Xiaoyan pada saat ini membuka matanya dan segera kembali mengajukan pertanyaan kepada Ji Xiaoyan bertanya apakah Taichu yang lebih kuat atau monster aneh yang lebih kuat Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa bagi dunia sensi perbedaan keduanya benar-benar tidaklah besar keduanya sama-sama kuat dan akan sangat sulit untuk menarik kesimpulan akurat tentang kekuatan secara keseluruhan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan segera kembali mulai berbicara Xiaoyan menjelaskan bahwa di zaman kuno sangat sulit bagi dunia sensi untuk melawan invasi bahkan dengan keberadaan yang mulia oleh karena itu sekarang dengan tidak adanya yang mulia apakah dunia sensi akan bisa menghadapi invasi Xiaoyan pada saat ini merenung karena Xiaoyan pesimis dengan kekuatannya dengan berkah orijin kisah total 200 juta Xiaoyan bahkan tidak layak untuk menerobos di pertempuran garis depan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan keraguan kebingungan dan kekurangan kepercayaan diri menyadari hal tersebut Ji pada akhirnya seketika muncul di hadapan Xiaoyan sosok Ji lanjut berkata sepertinya Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang dunia tempat Xiaoyan berasal sesungguhnya dunia sensi ini tidak seperti apa yang Xiaoyan dan orang lain kira sensi sendiri tidak lemah dan sejujurnya dunia sensi jauh lebih kuat dibandingkan dengan di masa lalu selain itu bukankah Xiaoyan juga tahu alasan dari Taiksu melakukan invasi kepada dunia sensi hal ini juga sangat penting bagi Taiksu karena itu menyangkut kehidupan dunia mereka jika mereka tidak melakukan hal ini mereka benar-benar akan segera terjerumus dalam kehancuran meskipun mereka memiliki banyak orang kuat tetapi dunia tempat mereka berasal benar-benar tidak lagi memiliki energi yang cukup ketiadaan supply inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang dari dunia Taiksu memutuskan untuk melakukan invasi ke dunia sensi dunia sensi pada saat ini masih memiliki banyak energi dan Xiaoyan bisa memanfaatkan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya perlu bekerja keras dan meningkatkan kekuatannya selain itu ia pada saat ini ingin menjelaskan bahwa ketika yang mulia seumuran dengan Xiaoyan sosoknya bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Ji di sini Xiaoyan pada saat ini sedikit tergejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ji namun Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu apa yang dikatakan oleh Ji ini memang benar dan Xiaoyan hanya perlu berlatih dengan keras untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih atas nasihat dari senior Ji Xiaoyan pada saat ini kembali dipenuhi dengan kepercayaan diri dan Xiaoyan segera kembali mengingat kekuatan yang Xiaoyan miliki Xiaoyan telah berlatih cukup keras untuk waktu yang lama jika perang benar-benar pecah termasuk dengan semua klon milik Xiaoyan kekuatan Xiaoyan akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini selain dari klon dewa asli dan klon pemakan jiwa Xiaoyan juga memiliki kui jun yang dapat direbut dari mansion surgawi kapan saja selain itu Xiaoyan juga sebenarnya menyembunyikan klon E4 di antara bayangan gelap di cincin penyimpanan sosok ini sedang dikandung dan klon ini awalnya memiliki jiwa sebelum akhirnya dimusnahkan oleh Xiaoyan ini adalah tubuh yang berasal dari dunia taiksu yang sedang dikandung dan Xiaoyan bisa mengeluarkannya kapan saja tetapi Xiaoyan selalu merasa khawatir jika ingin mengeluarkan klon tersebut dengan begitu terkecuali dalam kondisi yang ekstrim Xiaoyan tidak akan mengeluarkan klon ini di dalam kandungannya selain itu semakin lama waktu yang dibutuhkan sosok tersebut dikandung di dalam telur maka akan semakin kuat tubuh miliknya hal yang membuat Xiaoyan khawatir lainnya juga adalah karena Xiaoyan telah menyadari sesuatu yang aneh dari klon dewa asli sebelumnya Xiaoyan khawatir dengan klon yang lebih kuat sementara Xiaoyan lebih lemah maka klon akan segera membangkitkan kecerdasannya sendiri sosoknya akan segera menyerang balik kepada pemiliknya dan Xiaoyan masih belum siap untuk menanggung hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya mempersiapkannya dan akan dikeluarkan ketika waktunya tepat secara keseluruhan dapat dikatakan Xiaoyan pada saat ini memiliki empat klon jika Xiaoyan bisa menerobos dogat bintang sembilan di alam sejati suanyin dan memiliki sumber energi yang cukup maka barulah Xiaoyan akan mampu mengendalikan keempat klon pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan tidak lagi khawatir tentang invasi dunia Taizou Xiaoyan mengerti bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa Xiaoyan putuskan pada saat ini begitu Xiaoyan menenangkan dirinya Xiaoyan pada saat ini juga teringat kepada Jiuying Jiuying pada saat sebelumnya meminta Xiaoyan untuk membawanya ke dunia sensi jika Jiuying benar-benar berasal dari dunia sensi dan dengan kekuatan Jiuying tampaknya Xiaoyan akan mendapatkan kekuatan tambahan yang kuat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Ji bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki pertanyaan lain Xiaoyan ingin tahu apakah Jiuying berasal dari dunia sensi Ji pada saat ini sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya berkata apakah Xiaoyan berbicara tentang serangga berkepala sembilan tersebut Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya sedikit mengangguk sementara itu Ji berkata bahwa ia bukan berasal dari dunia sensi Xiaoyan seketika sedikit terkejut dengan jawaban dari Ji Xiaoyan tanpa sadar bertanya mungkinkah ia benar-benar bukan makhluk dari dunia sensi mungkinkah ia telah berbohong kepada Xiaoyan dan ia telah berkata membawanya ke alam Xuanyin Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa Ji Yuying benar-benar akan menipus Xiaoyan sementara itu Ji pada saat ini menggelengkan kelapaknya dan berkata bahwa ia memang bukan berasal dari dunia sensi tetapi meskipun begitu ia sama dengan telur yang pernah berada di samping Xiaoyan sebelumnya meskipun ia tidak lahir di dunia sensi tetapi ia telah dibesarkan di dunia sensi oleh karena itu hingga batas tertentu dapat dikatakan ia merupakan makhluk dari dunia sensi Xiaoyan seketika terkejut dan segera menyadari bahwa sosok telur yang dibicarakan ini secara alami adalah kyu-kyu Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka bahwa Ji Yuying sama seperti kyu-kyu Xiaoyan pun menghelak nafas lega itu Xiaoyan masih merasa sedikit khawatir Xiaoyan khawatir jika saja Ji Yuying dibawa ke dunia sensi dan terjadi invasi hal yang tak terduga mungkin akan terjadi dengan Ji Yuying yang melakukan pemberontakan jika saatnya tiba maka tentu saja akan sangat sulit untuk berhadapan dengan Ji Yuying bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung Ji pada akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini kepada orang yang salah Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan baru menyadari hal ini sepertinya pertanyaan ini seharusnya ditanyakan kepada Zhan Lao Zhan Lao adalah sebagian dari kehendak dunia sensi oleh karena itu ia akan memberikan jawaban yang akurat Xiaoyan pun menghelak nafas sementara Ji pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus segera mengakhiri bencana dewa kali ini angkat kelapa Xiaoyan dan lihatlah ke depan karena berpikir terlalu banyak hanya akan menghambat kemajuan Xiaoyan terkecuali kekuatannya seharusnya hati Xiaoyan pada saat ini sudah cukup kuat dunia sensi masa depan membutuhkan Xiaoyan dan Xiaoyan harus berjuang begitu perkataan Ji terdengar kegelapan pun meredak sementara Xiaoyan mengangguk perahan Xiaoyan menanggukkan tangannya sebelum akhirnya Xiaoyan kembali ke posisinya semula Xiaoyan merasakan tubuhnya lagi dan ketika Xiaoyan bereaksi Xiaoyan terkejut karena selama Xiaoyan berada di dalam kesengsaraan dewa sumber orijin Xiaoyan terus meningkat ketika Xiaoyan terbangun dari kesengsaraan dewa Xiaoyan menemukan bahwa sumber orijin Xiaoyan tiba-tiba meningkat menjadi 150 juta Xiaoyan merasa sangat senang karena Xiaoyan ternyata telah meremehkan kemampuan dan khasiat dari nektar dewa tertinggi selain itu sampai saat ini kekuatan dan orijin Xiaoyan masih terus meningkat dengan signifikan Xiaoyan pun menghelak nafas panjang dan setelah beberapa saat energi pada akhirnya berhenti meningkat di total 240 juta fondasi orijin Xiaoyan benar-benar telah meningkat dengan sangat memuaskan jika jika diledakan dengan lautan bintang ganda milik Xiaoyan maka totalnya hampir menyentuh 500 juta jika ditambah lagi dengan ledakan api iblis absolut maka fondasi orijin Xiaoyan akan langsung mendekati dogat bintang 9 terlebih lagi setelah pertempuran sengit bersama dengan wanita bersayap hitam hal tersebut benar-benar telah meningkatkan fondasi Xiaoyan Xiaoyan pun sangat puas dengan semua ini karena Xiaoyan tidak hanya berhasil menerobos ke dogat bintang 8 melainkan langsung menuju ke pertengahan dogat bintang 8 Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini seketika menatap kesekeliling Xiaoyan tidak tahu apakah ada wanita bersayap hitam di sekitar sini dan Xiaoyan berencana untuk mencari keberadaannya namun sebelum Xiaoyan pergi Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan sayap hitam seukuran telapak tangan Xiaoyan pada saat ini tersenyum karena sayap pulang sebelumnya sudah lama tidak mampu menyaingi peningkatan kekuatan Xiaoyan sepertinya dengan adanya sayap yang bernama sayap dewa bela diri ini Xiaoyan akan bisa meningkatkan kekuatan sayapnya Xiaoyan juga ingin menjajal kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki oleh wanita bersayap hitam sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa basi segera menuangkan orijin ki ke dalam sayap hitam namun Xiaoyan seketika mengerutkan kening karena tidak ada reaksi dari sayap tersebut Xiaoyan pun bergumam mungkinkah sayap dewa bela diri ini bisa diaktifkan oleh kekuatan spiritual tanpa banyak basa basi lagi Xiaoyan pun segera mengerahkan kekuatan spiritualnya segera menembus ke dalam ledakan seketika terjadi sebelum akhirnya juba di belakang Xiaoyan tiba-tiba mulai menonjol dan meledak sayap hitam di telapak tangan Xiaoyan juga pada saat ini menghilang sesaat kemudian sepasang sayap emas hitam muncul di belakang Xiaoyan meskipun wanita bersayap hitam tidak secara langsung mengajari Xiaoyan mengenai teknik yang ia miliki tetapi sesungguhnya Xiaoyan telah menguasai serangkaian serangan seperti apa yang dimiliki oleh wanita bersayap hitam semua ini diperoleh oleh Xiaoyan selama pertempuran terakhir termasuk dengan gerbang pertempuran sesungguhnya Xiaoyan pun tersenyum begitu Xiaoyan melihat sayap yang bersinar dengan kilau emas hitam sayap ini benar-benar tampak sefleksibel dengan Xiaoyan Xiaoyan mulai mencoba menggerakkan fikirannya dan sayap mulai bergetar tiba-tiba tubuh Xiaoyan langsung terbang menyebabkan ledakan sonic dalam sekejap mata dan sosok Xiaoyan melaju dengan cepat mata Xiaoyan seketika berbinar dengan kilauan yang luar binasa ketika Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah kecepatan yang mengerikan sayap ini juga sepertinya tidak tumbuh dari wanita bersayap hitam melainkan lebih mirip produk yang dibuat dengan teknologi stick begitu selesai bergumam Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan Xiaoyan pada saat ini segera berhenti Xiaoyan menatap ke arah bulu-bulu dari sayap yang tampak terlihat dari vibranium dengan bahan seperti ini maka sayap ini benar-benar akan memiliki kekuatan yang kuat terlebih lagi sayap ini bisa digunakan untuk metode penyerangan maupun pertahanan Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya sayap pada saat ini segera menghilang dan segera membentuk tato di bonggung Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasakan sesuatu dan Xiaoyan tersenyum pahit Xiaoyan lanjut bergumam bahwa meskipun sayap ini kuat ia benar-benar telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dengan mengatakan hal ini membuktikan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan saja benar-benar tidak dapat menggunakan sayap tersebut dalam waktu yang lama Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas tetapi sesungguhnya Xiaoyan masih memiliki sebuah keuntungan ada klon pemakan jiwa yang memiliki banyak jiwa dan dengan teknik ini kekuatan spiritual bisa dihasilkan dari puluhan juta jiwa dengan metode ini tentu saja Xiaoyan akan bisa dengan mudah mengendalikan sayap tersebut Xiaoyan pada akhirnya menyingkirkan permasalahan ini sebelum akhirnya Xiaoyan kembali menatap ke arah kejauhan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basah basi lagi segera melesat pergi sementara itu ada sesosok di puncak gunung yang terus-menerus memperhatikan Xiaoyan sosok ini adalah sosok yang mengubur wanita bersayap hitam sebelumnya tatapan aneh di matanya pada saat ini melejit ketika menatap ke arah Xiaoyan yang menghilang sosok bergumam bahwa orang ini benar-benar mengalahkan wanita bersayap hitam hanya dalam waktu tiga tahun bahkan orang itu tidak pernah bisa melakukan hal tersebut pada saat itu sosok yang dimaksud tampaknya adalah yang mulia yang benar-benar telah dilampaui oleh Xiaoyan pada saat ini sosok yang berada di atas puncak gunung pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia ingin melihat apakah Xiaoyan bisa berhadapan dengan sayap berwarna lainnya sementara itu beralih ke sisi timur dimana sesosok pria tua pada saat ini masih terdiam luotian juga terdiam ketika melihat keras Xiaoyan yang menghilang pria tua tersebut pada saat ini memiliki ekspresi dipenuhi dengan keterkejutan karena Xiaoyan benar-benar telah berhasil memenangkan pertempuran dan meningkatkan kekuatan sosoknya lanjut bergumam bahwa ia tidak pernah menyangka bocah tersebut akan bisa menghancurkan wanita bersayap hitam tetapi meskipun begitu ia akan segera berhadapan dengan wanita bersayap ungu tampaknya wanita bersayap ungu tidak akan memberinya begitu banyak peluang dan ia harus meninggalkan hidupnya di tempat ini menanggapi hal tersebut luotian pada akhirnya segera berkata bahwa ia telah menjelaskan sebelumnya ia adalah reinkarnasi dari yang mulia dan waktu 10 tahun sepertinya sudah cukup baginya untuk menghancurkan wanita bersayap ungu pria tua itu pun segera mengerutkan kening dan berkata bahwa itu tidak mungkin yang mulia adalah yang mulia reinkarnasi adalah reinkarnasi dan Xiaoyan adalah Xiaoyan semuanya tidak bisa dibandingkan terlebih lagi kekuatan Xiaoyan pada saat ini memang lemah luotian pada saat ini tidak menanggapi perkataan sosok pria tua tersebut dan memfokuskan matanya ke arah Xiaoyan menghilang sementara kembali ke Xiaoyan yang telah melakukan perjalanan sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini seketika melambat Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki peta dan Xiaoyan hanya bisa mencari-cari tanpa tujuan Xiaoyan pada saat ini berdiri di atas lautan dengan hujan yang terus-menerus semakin membesar Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa sepertinya hanya ada kehiningan mematikan yang tersisa di tempat ini Xiaoyan menghelak nafas sambil mengerutkan kening dan menatap kesekeliling hujan ungu di langit sepertinya tidak pernah berhenti dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam Xiaoyan tampak sedikit merenung sebelum akhirnya air laut ungu di bawah Xiaoyan tiba-tiba mulai bergerak pusaran air besar seketika terbentuk dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Xiaoyan langsung mengeluarkan pedang berat misterius dan mengayunkannya Xiaoyan pada saat ini melihat adanya sebuah tombak yang menusuk Xiaoyan yang bersumber dari tengah-tengah pusaran air tombak ini melesat dengan keras ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berbenturan dengan pedang berat misterius Xiaoyan suara tabrakan logam terdengar dengan pecikan api yang berterbangan ke segala arah pedang berat misterius Xiaoyan seketika mengalami stagnasi dan kedua kekuatan tampaknya benar-benar sangat kuat Xiaoyan yang mengenakan dua lengannya untuk memblokir tombak ini benar-benar sedikit kewalahan sesaat kemudian pada akhirnya ledakan kembali terjadi dengan sosok Xiaoyan yang seketika terlempar mundur Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan melihat ke arah sosok tubuh yang terlihat bergegas dari pusaran laut ungu sosoknya seketika mengambil tombak dengan tangan rampingnya dan menatap tajam ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat adanya sepasang sayap ungu di belakang sosok yang sangat menarik perhatian namun sosok ini tidak seperti wanita bersayap hitam sebelumnya dan tidak memiliki ikat kelapa aura yang kuat juga pada saat ini muncul dari armor yang ia miliki di bagian tubuhnya yang menonjol mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika Xiaoyan bergumam mungkinkah ini adalah wanita bersayap ungu Xiaoyan bisa merasakan adanya perasaan yang sangat ganas di tubuhnya yang pada saat ini terpancar hal inilah yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat pada saat ini tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan sosok dihadapannya jauh lebih kuat daripada Xiaoyan selain itu Xiaoyan juga bisa merasakan momentum yang dibawah sosok tersebut masih membuat jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat perasaan krisis yang dirasakan oleh Xiaoyan lebih kuat jika dibandingkan dengan wanita bersayap hitam sebelumnya selain itu Xiaoyan juga merasakan niat membunuh yang pada saat ini melonjak dari wanita bersayap ungu ancaman kematian segera menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi Xiaoyan berfikir bahwa pada saat ini tidak bijaksana bagi Xiaoyan untuk bertempur akan lebih aman bagi Xiaoyan untuk bertempur setelah melewati pertarungan gerbang sesungguhnya di pagoda pemurnian sosok Xiaoyan pun dengan cepat mundur dan Xiaoyan berfikir seharusnya setelah mencapai jarak tertentu wanita ini tidak akan lagi mengejar Xiaoyan namun begitu Xiaoyan melesat wanita bersayap ungu pada akhirnya bergerak dan mengejar ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat tinggi hal ini membuat mata Xiaoyan membeku dan Xiaoyan kembali menggertakkan giginya sosok wanita ini hampir menyusul Xiaoyan dan Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera mengerahkan kekuatan spiritualnya Xiaoyan segera mengaktifkan sayap yang sebelumnya Xiaoyan pasang dan seketika sayap hitam emas mulai terbentang bersamaan dengan sayap yang bergetar kecepatan Xiaoyan pun seketika meningkat drastis setelah terbang untuk waktu yang lama pengejaran pun sampai ke tempat dimana Xiaoyan pada saat sebelumnya bertempur melawan wanita bersayap hitam Xiaoyan sedikit menoleh dan Xiaoyan masih menemukan bahwa wanita bersayap ungu masih mengejar Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum pahit dan tidak menyangka bahwa sosok tersebut masih akan terus mengejar Xiaoyan jika begitu permasalahannya tampaknya tidak ada batasan jarak dan Xiaoyan hanya bisa bertempur melawan sosok tersebut Xiaoyan pun berhenti dan seketika menoleh dan bersamaan dengan hal tersebut tombak panjang segera melesat ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan kembali melesatkan pedang berat misterius miliknya bantuan 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 kembali terjadi dengan tubuh Xiaoyan yang seketika bergetar dan terlempar mundur dengan bantuan dari sayap dewa Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya dengan cepat Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok wanita bersayap ungu dan Xiaoyan menyipitkan matanya mata Xiaoyan perlahan mulai memancarkan tekat ketika menatap ke arah sosok tersebut pertempuran di antara kedua belah pihak tampaknya sudah tidak lagi bisa dihindari dan Xiaoyan hanya bisa mengerahkan semua kemampuannya